Dajjal Pada saat kemunculannya nanti, Dajjal akan menimbulkan huru-hara di muka bumi, bahkan bumi dan langit pun enggan untuk berbagi rezeki untuk manusia. Selama 3 tahun berturut-turut, manusia akan mengalami peceklik panjang menandai kemunculan Dajjal sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Di tahun pertama, langit menahan 1.3 air hujannya, bumi menahan 1.3 hasil tumbuhannya, dan di tahun kedua, langit menahan 2.3 air hujannya, dan bumi juga menahan 2.3 hasil tanamannya. Dan di tahun ketiga, langit menahan seluruh yang ada padanya dan gitu pula bumi, sehingga bina salah setiap yang memiliki gigi pemama dan kuku. Kisah Dajjal Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Pustaka Imam Asyafi'i Halaman 92 Penghuni langit atau malaikat terbiasa setiap hari dengan melantunkan tasbih. Maka dari itu Rasulullah S.A.W. menjelaskan bahwa makanan kaum mukmin pada masa itu ialah berupa makanan yang sama dengan penghuni langit berupa tasbih dan takdis. Dari hal tersebut terlihat jelas betapa pentingnya peran zikir dalam hidup kita, bahkan jika dilakukan dengan baik dan benar, maka itu bisa menggantikan fungsi makanan khususnya protein yang pada masa itu menjadi barang langka, walau alambis uap.